Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi siang ini kita berada di hutan kemasyarakatan air tenam Tepatnya di bagian zona lindung yang kita lihat masih hutan alam yang sangat baik Jadi hari ini kita akan launching pohon asuh khusus di air tenam Jadi pohon asuh ini adalah sebuah program yang digagas oleh warsi Untuk membantu masyarakat adat dan masyarakat lokal Dalam melindungi kawasan huktan dari berbagai ancaman deforestasi Jadi adopsi pohon itu menjaga pohon yang berdiri tegak di hutan Untuk agar pohon tersebut terjaga dan fungsi ekologisnya tetap terjaga juga Nah harapannya dengan pohon asuh ini Para pihak yang punya kepedulian terhadap hutan bisa berpartisipasi dengan mengasuh pohon Dengan adanya pengasuhan pohon ini hutan tetap terjaga Masyarakat bisa menjaga kawasan ini dan benefitnya masyarakat bisa sejahtera Jadi harapan kedepannya Pertama mengharapkan sekali kepada pemerintah bersama-sama dan berkomitmen kuat menjaga hutan Karena hutan ini adalah salah satu penyangga lah Yang dilihat masyarakat itu penyangga kehidupan Yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari Kita kalau menjaga hutan itu sebenarnya yang pertama untuk jangan sampai erosi terjadinya longsor Dan juga disini sumber listrik juga itu dari mikrohidro Jadi airnya juga dari air dari hutan Jadi kalau tidak ada hutan, tidak ada air, tidak ada sungai, ya tidak ada listrik Karena masyarakat selanjutnya ini boleh dikatakan 95 persen ketanisawa Jadi keberadaan air itu beradanya dari kawasan hutan Jadi jika hutan itu tidak terjaga menumbukkan air kotor Atau air terjemput dengan tanah Prakteknya masyarakat sendiri juga sudah mengalami bahwa padi itu berulat Nah ketika air yang turun dari hutan itu bersih dan terjaga Padi yang bisa kita lihat di belakang kita ini, di sekeliling kita ini Begitu hijau dan bagus untuk dipandang dan juga hasilnya memuaskan Jadi untuk siapapun maupun anak siapapun, tutup siapapun Kalau bisa mari kita sama-sama melestarikan kekayaan lingkungan kita Biar hutan bisa terjaga seutuhnya Jadi tetap semangat, jaga hutan, terus berjuang Karena kalian tidak sendiri, kita sama-sama untuk menjaga hutan Demi kelosetarian anak cucu kita nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!